Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di CEMISTRI, cerita mistis para pendaki. Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Di kesempatan kali ini, ada sebuah kisah mistis dari Hanim dan Ari. Hanim dan Ari melakukan pendakian ke gunung laut bertepatan dengan masuknya bulan suro. Seperti apa kisah Hanim dan Ari saat mendaki gunung yang terkenal akan sejuta misterinya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like video ini. Dan buat yang belum bergabung, kalian bisa tekan tombol subscribe. Nyalahin juga lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Berawal dari liburan semester 2019, Hanim bersama temannya, yaitu Ari, melalui obrolan santai di kantin kampus, awalnya mereka sepakat melakukan pendakian ke gunung Arjuno untuk melepas padatnya perkuliahan. Iya, memang mereka kuliah satu jurusan di salah satu kampus swasta di kota Kediri. Setelah sebelumnya, mereka juga mendaki ke gunung Wilis yang tak jauh dari kampusnya. Jadi bisa dibilang, Ari adalah orang pertama yang mengajak Hanim mendaki dan sukses meracuninya untuk menyukai alam bebas, khususnya pendakian. Minggu siang, Hanim berkunjung ke kos Ari untuk menanyakan persiapan pendakian ke gunung Arjuno sembari packing peralatan dan logistik. Sementara, Ari masih bersantai sembari bermain ponselnya. Tapi dengan sedikit terkejut, setelah melihat informasi di internet, Ari lantas memberitahu Hanim akan sesuatu. Nim, coba sini deh lihat Instagram. Gunung Arjuno kebakaran, Nim. Wah, terus gimana nih enaknya? Saat itu, Hanim langsung mencoba crosscheck di fanspeak Facebook gunung Arjuno sambil mengiakan ucapan Ari. Dan ternyata betul, tadi pagi gunung Arjuno kebakaran hebat. Terdapat info juga, Arjuno ditutup sementara tanpa batas waktu yang ditentukan. Padahal, mereka sudah prepare mencari tahu info gunung Arjuno, mulai dari jalur pendakian, pantangan, sampai akses menuju ke sana. Karena kepalang basah, mereka pun mencoba untuk mencari referensi gunung selain Arjuno. Dan karena mereka mempunyai misi atau tujuan mendaki sambil mempelajari situs-situs bersejarah, tercetuslah sebuah nama gunung yang di dalamnya juga mempunyai peninggalan bersejarah. Yaps, Gunung Melauk. Hari pertama, tanggal 2 September 2019, tepat hari kedua di bulan Suro. Mereka berangkat dari Kediri menuju Magetan sekitar pukul 8 pagi. Mereka memang sengaja mendaki pada hari kedua di bulan Suro. Karena biasanya, kalau mendaki ke lau pada malam Suro atau satu Suro, pasti akan ramai oleh para pelaku spiritual yang ingin merasakan bermalam di lau dengan tujuan tertentu. Singkatnya, mereka tiba di terminal Magetan sekitar pukul 12 siang. Hanim dan Ari langsung beristirahat makan dan sholat. Dan setelahnya, mereka mengobrol dengan tiga orang bapak-bapak untuk mencari informasi transportasi dari terminal ke base camp. Sampai akhirnya, ada satu dari orang tersebut menawari mereka kenderaan yang pada waktu itu sejalan dengan penumpang lain. Setelah menghabiskan dua batang rokok, Hanim dan Ari berpamitan dengan bapak itu. Dan saat itu, bapak itu pun sedikit berpesan. Yang artinya, kalau berada di lau, dijaga ucapan, perbuatan, dan berhati-hatilah. Selanjutnya, dalam perjalanan, ada penumpang seorang ibu parubaya dengan memakai pakaian jarik dan kebaya yang membopong pisang setandan dengan selendang juga bertanya ke Hanim dan Ari. Sebelum turun di pasar Magetan, ibu itu juga berpesan sama persis dengan bapak di terminal tadi dengan nada lirih. Singkat cerita, mereka tiba di base camp Cemoro Kandang tepat pukul setengah 2 siang. Mereka diberi saran oleh supir L300 tadi untuk naik melalui Cemoro Kandang saja. Wah, Alhamdulillah seneng banget, Guri. Ini pendakian kedua buah. Di pos Cemoro Kandang, mereka beristirahat kurang lebih 10 menit untuk mengurusi Maxi. Sedangkan, Ari asik mengamati peta jalur yang berada di sudut pojok kanan depan base camp. Tak lupa juga, mereka bertanya kepada penjaga pos di sana. Mas, rame gak yang naik hari ini? Oh, kalau hari ini baru 2 orang yang naik dan kebanyakan pada turun intas jalur. Kan kemarin habis ada acara operasi BAM 1 Suro. Dan saat itu, lagi-lagi, penjaga pos itu pun berpesan sama persis dengan bapak dan ibu yang ditemui mereka sebelumnya. Setelah mengurusi Maxi, berdoa, mereka pun memulai pendakian sekitar pukul 2 siang. Sambil berjalan, Hanim sedikit bertanya kepada Ari. Eh, Rip, kamu ingat gak nasihat penjaga pos tadi? Mirip banget ya sama yang dipesankan bapak-bapak dan ibu yang tadi. Ah, mungkin kebetulan aja kali ini. Kan kita baru pertama kali juga ke Gunung Lau. Pas banget juga lagi di bulan suruh. Iya sih. Mereka terus berjalan dengan langkah kecil sambil diselingi tawa. Dan sesekali, Ari mendokumentasikan perjalanan dengan ditemani trek yang masih landai dan berliku. Meninggalkan pos perizinan, sekitar 20 menit berjalan, mereka bertemu dengan rombongan pendaki yang beranggotakan kisaran 11 orang. Mereka pun menyapa dari mana, naik via mana, dan puncak atau jalur sepi atau ramai. Rombongan itu berasal dari Surabaya yang naik kemarin. Mereka lintas jalur dari Cemoro Sewu turun Cemoro Kandang. Sementara jalur terbilang sepi yang kebanyakan sudah pada turun, jawab mereka. Selepas bercengkrama dengan pendaki tadi, Hanim dan Ari pun melanjutkan perjalanan menuju pos 1, pos Taman Sari Bawah, dan pos 2, Taman Sari Atas. Mereka tiba di pos 2 sekitar pukul setengah lima sore. Di sana, mereka menyempatkan waktu untuk sebat sambil memakan cemilan yang Ari Bawah. Dan tiba-tiba, dari arah belakang, mereka dihampiri oleh tiga burung jela gading yang seakan-akan ingin bercengkrama. Nim, ada jela gading? Katanya, kalau ada jela gading, itu tandanya kita diterima. Ari berkata kepada Hanim sambil memberi makan cemilan kepada dua ekor burung yang turun dan mendekat. Tak mau kemalaman di jalur, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan posisi Ari di depan dan Hanim yang mengikutinya dengan jarak dua meter di belakang. Tapi, burung jalak itu mengikuti mereka seakan-akan menuntun Hanim dan Ari ke arah puncak. Sedikit informasi, pos 3 merupakan pos terpanjang dengan waktu tercepat adalah 2 sampai 2 setengah jam dari pos 2, menurut Ari yang melihat peta di pos pendakian awal tadi. Saat perjalanan menuju ke pos 3, trek sedikit menanjak dan kencanggalan pun mulai terjadi. Saat itu, tercium bau pusuk dan dupa yang terkadang baunya hilang, kemudian muncul lagi seperti berulang-ulang, padahal trek di sebelah kanan itu tebing dan di sisi kirinya jurang. Sedikit terlintas di pikiran Hanim, masa sih ada bangkai atau orang betapa di sini? Namun, sepertinya tak mungkin dan ternyata bukan Hanim saja yang menciumnya. Dengan terus terang, Ari mengatakan kalau ia mencium bau bunga kantil. Lantas, Hanim pun mengiakan perkataan Ari. Tapi kenapa berbeda dengan yang Hanim ciup dalam hati kecilnya berkata? Karena lelah, mereka tak menghiraukan. Hanim dan Ari memutuskan untuk kerehat sejenak sambil berfoto yang berlatar pemandangan lautan awan dengan langit jingga yang mulai meredup. Memang di jalur ini terkenal menjadi salah satu spot foto. Setelah asik berfoto Ria, mereka kembali beristirahat mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 6 sore dan itu tandanya sudah memasuki maghrib. Mereka percaya jika dalam perjalanan di waktu maghrib, hendaknya berhenti dan melaksanakan sholat agar terhindar dari mara bahaya. Akan tetapi, melihat medan yang sempit hanya kurang lebih 1 meter lebarnya sangat tidak memungkinkan untuk melakukan sholat. Lantas, mereka memilih untuk beristirahat saja. Saat itu, Ari beri inisiatif untuk mengupload hasil fotonya ke media sosial. Wah, ternyata ada sinyal, Nim. Jarang-jarang kan di gunung ada sinyal. Coba upload di WA juga, Ri. Oh iya, kita kan masih ada sedikit tugas di kampus, Ri. Coba kamu video call Erina. Erina ini adalah salah satu ketua organisasi di kampus. Karena Hanim dan Ari masih mempunyai tanggung jawab sebagai panitia, mereka pun mencoba menelpon Erina untuk meminta izin selama 2-3 hari. Assalamualaikum, Mbak Air. Kami mau izin untuk off 3 hari ya. Soalnya, lagi di pendakian lau nih. Waalaikumsalam. Loh, kalian gak gitu? Lah, tanggung jawabmu sebagai panitia gimana? Iya, Mbak. Santai. Pokoknya kita izin ya. Walah. Jaweslah. Eh, apa itu putih-putih terbang di belakangmu? Hush, jangan aneh-aneh, Mbak. Yaudah, Mbak. Gitu aja ya. Assalamualaikum. Belum ada balasan salam dari Erina, Ari pun langsung menutup video call-nya. karena mereka agak sedikit takut akan candaan dari Erina. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan sambil sedikit terbawa suasana mengingat ucapan Erina barusan. Tapi, beberapa langkah berjalan, Kerylhanin terasa seperti ada yang memukul dari arah sisi jurang. Pukulan itu seperti menggunakan ranting. Namun, semakin lama, semakin dirasa, pukulan itu terasa mengenai tangannya. Sontak dengan refleksnya, Hanim segera menengok ke arah itu. Dan ternyata benar, ada sebuah ranting seperti bekas terbakar. Tapi anehnya, sepanjang jalur itu tidak ada pohon bekas kebakaran. Fikiran cemas pun mulai menghentui Hanim. Namun, ia berusaha untuk tak menghiraukannya. Hanim dan Ari terus berjalan dengan suasana yang semakin mencekam. Dan selang beberapa langkah kemudian, tiba-tiba, entah kenapa, setelah kejadian itu, Kerylhanin terasa seperti berat di bagian atasnya. Seperti ada yang menekan dari arah atas. Hanim mencoba melawan perasaan itu. Ia tak mau berpikir yang tidak-tidak. Sambil menahan beban yang seperti semakin berat, ia terus berjalan. Sampai akhirnya, setelah satu jam lebih berjalan, tibalah mereka di pos bayangan. Di sana, terdapat dua bangunan. Bangunan itu yang satu tertutup dan yang satunya terbuka. Saat itu, Hanim melihat jam di tangannya waktu sudah menunjukkan pukul setengah delapan malam. Kala itu, terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara lonceng kecil yang Hanim gantung di belakang kerilnya. Mereka pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Saat itu, Hanim kembali merasakan ada sesuatu yang tak beres di area itu. Nim, apa kita buka tenda di sini aja ya? Enggak, jangan di sini, Ri. Perasaan gue enggak enak. Nanti aja di pos tiga. Tapi gue ngerasa capek banget, Nim. Ya sama, tapi jangan di sini deh. Di saat yang bersamaan pula, Hanim sempat mencium bau melati yang bercampur bau gosong. Sambil sedikit berdebat dengan Ari, Hanim merasakan bahwa di pos yang terbuka itu terdapat tenda. Sementara di pos yang tertutup, ia melihat jelas ada sesosok yang menggantung di atas bangunan tersebut. Sontak, ia pun terdiam. Dan sejak itu pula, Hanim langsung mengajak Ari untuk melanjutkan perjalanan. Dengan berat hati akan tenaga yang sudah terforsir, Ari pun mengiakan ajakan Hanim untuk lanjut berjalan menuju pos tiga. Tapi, baru saja berdiri untuk melangkahkan kaki meninggalkan bangunan tersebut, tiba-tiba terdengar suara dari arah bangunan itu. Nyapu kue nek keneh dangaleh yang artinya kenapa kamu di sini? cepat pergi. Sontak, dengan sigap mereka pun segera pergi meninggalkan area itu. Di perjalanan menuju pos tiga, Hanim sempat tertinggal berjarak lima meter dari Ari. Wajar, memang ini menjadi pendakian kedua Hanim. Sedangkan, Ari sudah lumayan sering mendaki gunung di Jawa Timur. Untuk beberapa kali, Hanim memperhentikan langkahnya di jalur. Dikarenakan jalan yang mulai semakin menanjak dan fisik mental yang sudah down. Saat itu, entah kenapa, Hanim merasa setiap kali ia berjalan seperti ada yang mengikutinya. Seperti ada suara langkah kaki dan suara-suara orang yang mengobrol di belakangnya. Layaknya seperti ada rombongan pendaki lain. Karena penasaran, Hanim dan Ari langsung merespon dengan senter serta ucapan. Oi, apa ada orang? Paling tidak, jika itu benar rombongan pendaki, mereka mempunyai teman jalan. Tapi, tidak nampak apa-apa atau balasan yang merespon. Gak ada orang kayaknya, Nim. Iya, yaudahlah. Mungkin mereka gak dengar suara kita, Dengan perlahan, mereka pun kembali berjalan. Tapi anehnya, suara kaki dan obrolan itu kembali muncul. Hanim dan Ari pun kembali meresponnya. Ia kembali berteriak ke arah bawah. Kejadian itu terus berulang-ulang sampai empat kali. Namun, tetap tidak ada jawaban. Hingga, mereka tiba di pos tiga. Di pos tersebut, ada dua pendaki yang membuat api unggun di bangunan shelter. dan juga terlihat satu tenda di bawah shelter. Seketika fikiran Hanim kembali tenang, ia sangat bersyukur bisa bertemu dengan pendaki lain. Setelah sejenak mengatur nafas, mereka pun mendirikan tenda di pos tersebut. Sambil membangun tenda, Hanim dan Ari mencoba berkomunikasi dengan kedua pendaki itu. Paling tidak untuk mengusir rasa takutnya. Tapi, tidak berlangsung lama, kedua pendaki itu pamit kepada Hanim dan Ari untuk melanjutkan pendakian. Mas, gak mau ikut muncak bareng? Duluan aja, mas. Kami mau istirahat dulu. Lanjut muncak besok pagi ajalah. Kita juga udah capek banget nih. Ah, bakalan sepi nih di pos tiga. Sahut Hanim sambil tersenyum. Tapi tak apalah, masih ada satu tenda lagi. Paling tidak, mereka tak sendirian di pos tersebut. Setelah memasak dan perut sudah terisi, mereka pun memutuskan untuk segera tidur. Sementara, malam yang semakin sunyi, mereka telah tertidur dengan lelapnya. Tapi, saat itu, di dalam tidurnya Hanim bermimpi. Di dalam mimpinya, Hanim kembali didatangi oleh seekor jalak gadim. Dengan tiba-tiba, seekor jalak itu mendarat dihadapannya. Dengan pandangan yang amat serius, menatap ke arah Hanim. Kemudian, setelah itu, terpancar cahaya putih dari tubuh jalak tersebut. Yang lama-kelamaan, cahaya itu meliputi semua tubuhnya. Hanim memandang dengan begitu silau. Karena tak kuat melihatnya, Hanim pun menutup kedua mata dengan tangannya. Dan tiba-tiba terdengar suara yang bersumber dari jalak tersebut. Bukalah matamu. Dengan perlahan, Hanim membuka kedua matanya. Dan saat itu, dihadapannya bukan lagi seekor burung jalak yang ia lihat. Melainkan wujud seorang kakek tua dengan memakai pakaian serba putih juga masih dengan cahaya yang bersinar di sekujur tubuhnya. Dengan begitu terpaku, Hanim nampak terkejut. Saya datang hanya untuk memberi pesan. Desa mawacara, negara mawacata. Setiap tempat mempunyai adat istiadatnya masing-masing. Maka hargailah dimana anda berada. Bulan suruk keganjilan. Setiap yang menginjakan kaki di gunung ini, jika ingin selamat, baiknya selalu menjaga adat. Tumindak ingkang hati-hati, sumpah mi boten pengen celaka. Selalu berhati-hatilah jika tak mau celaka. Dengan kondisi yang terbujur kaku, Hanim pun hanya mampu mengangguk. Lalu seketika cahaya itu kembali membuat pandangan Hanim buta. Dan saat itu Hanim langsung terbangun dari tidurnya. Ia melihat jam di tangannya tepat pukul satu malam. Hanim segera beristifar dan segera mengambil air untuk melegakan tenggorokannya. Setelahnya ia hanya termenuh sambil menjaga pesan dari mimpi itu. Satu jam pun berlalu. Rasa kantuk kembali datang. Hanim pun merebahkan kembali badannya dan kemudian tertidur. Keesokan harinya sekitar kurang lebih setengah enam pagi Ari terbangun sementara Hanim masih asik dalam tidurnya. Saat itu Ari mendapati keanehan. Ia melihat sekelompok jalak gading yang seakan terbang memutar mutari tendanya. Lantas ia pun segera membangunkan Hanim. Nem bangun Nem ada burung di atas tenda kita Nem. Lantas Hanim terbangun ia langsung membuka tenda dan burung jalak gading itu terlihat berterbangan di atas tendanya. Entah itu pertanda apa karena lapar mereka pun segera memasak mie insta dan setelah selesai sarapan mereka segera membereskan tenda kemudian melanjutkan perjalanan tak lupa juga mereka berpamitan dengan pendaki yang mendirikan tenda di pos tersebut sebenarnya Hanim dan Ari sempat menawarkan untuk barengan tapi mereka menolak dengan alasan salah satu dari mereka kakinya sedang sakit mereka berjalan dengan posisi Ari masih di depan dan Hanim mengikutinya di belakang mereka meninggalkan pos 3 sekitar pukul 8 pagi dengan berjalan santai sembari menghangatkan tubuh di bawah sinar mentari yang telah muncul untungnya jalur dari pos 3 ke pos 4 lumayan dekat namun medan sudah semakin menanjak sekitar satu setengah jam berjalan mereka tiba di pos 4 yaitu pos Cokro Suryo di pos tersebut Hanim dan Ari menemukan warung untuk makan dan istirahat serta membeli air minum untuk perbekalan nanti karena mereka mulai kehabisan perbekalan air posisi saat itu sedang musim kemarau jadi mata air kering dan hanya ada di sendang derajat di pos Cokro Suryo terdapat batu bermotif kerajaan Majapahit saat itu Hanim menyempatkan waktu untuk membakar dupa lalu berdoa kepada yang maha kuasa agar diberikan keselamatan bagi mereka saat mendaki dan keselamatan warga di sekitar laut agar terhindar dari marah bahaya ini adalah rutinitas Hanim ketika melakukan pendakian bukan untuk apa-apa melainkan sebagai bentuk menghormati para leluhur setelah setelah acara selesai mereka kembali berjalan menuju puncak belum jauh melangkahkan kaki meninggalkan pos Cokro Suryo mereka bertemu dengan dua orang pendaki yang hendak turut lantas mereka pun bertanya masih jauh mas puncak enggak mas nanti ada pertigaan mas belok kanan ya terus ke atas ikutin pita aja soalnya disitu banyak yang sering kebablasan mas Hanim dan Ari pun mengiakan dan berterima kasih atas pesan yang diberikan lanjut berjalan mereka asik berbincang bincang sampai tak terasa mereka mulai bingung akan jalurnya jalannya bonus terus dari pos 4 iya ya tapi mana pertigaan yang dibilang tadi ya udah nih pokoknya ngikutin pita aja insya Allah aman mereka terus berjalan sampai bertemu dengan pohon yang melintang di jalur setelah itu mereka harus menanjak menaiki bukit tapi sesampainya di atas bukit ternyata jalannya buntu dengan sedikit terkejut mereka pun segera berpencar untuk mencari jalan hanim ke arah sebelah kiri sementara Ari ke kanan jalan namun saat itu yang mereka temukan bukanlah jalan melainkan tiga buah makam tua wah makam ri untung kita jalan pas siang ya coba kalau malem beda lagi nih ceritanya sambil rehat sejenak disana mereka berdoa sambil makan buah kecil yang ada di sekitaran makam alhamdulillah rejek kinim buahnya bisa dimakan mereka bersyukur disaat bekal mereka menipis mereka masih diberikan Tuhan melalui alam setelah berdoa mereka pun memutuskan turun 300 meter untuk kembali lagi ke jalan awal dan saat itu muncul kembali seekor burung jalak gading yang seakan-akan ingin kembali menuntun mereka lantas mereka pun berjalan mengikuti jalak tersebut sampai akhirnya mereka tiba di pohon yang melintang dan saat itu terlihat pertigaan di area itu sambil terheran Ari menatap hanim kok bisa ya padahal tadi juga lewat sini tapi gak ada tuh pertigaan udah gak papri yang penting kita gak kesasar malah kita bisa tahu ada makam tua dan berrejeki buah juga lagi singkat cerita mereka tiba di pos 5 persimpangan berkat petunjuk jalan seekor burung jalak jika lurus itu menuju warung boiem atau hargo dalam sementara hanim dan Ari memilih jalur ke kanan dan naik langsung ke arah puncak perjalanan mulai dari pos 5 semakin menguras tenaga vegetasi mulai terbuka sembari berpegangan ke batang tanaman mereka berhati-hati karena salah sedikit saja mereka bisa jatuh ke jurang tapi tiba-tiba baru 5 menit berjalan mereka dikejutkan oleh suara gamelan suara itu terdengar sangat jelas dan nyata sampai-sampai membuat bulu kuduk mereka merinding suara tersebut seperti bersumber dari lapangan yang sangat luas di bawah sana mendengar suara itu mereka refleks saling menatap dan terdiam seketika mereka memutuskan untuk duduk sembari menunggu suara gamelan itu hilang selama kurang lebih 15 detik suara itu sangat jelas dan nyata terdengar hanim semakin percaya gunung lau selalu menyimpan misteri walaupun siang hari singkat cerita tepat pukul setengah 12 siang tibalah mereka di puncak kondisi puncak saat itu terbilang sepi hanya ada dua rombongan yang berasal dari Jakarta dan Bandung selain mereka setelah puas berfoto di puncak hanim dan ari akhirnya turun ke warung boyem namun ketika sampai di sana beliau sedang tidur tapi tak apalah paling tidak mereka sudah menginjakan kaki di warung tersebut fikirnya dengan berat hati mereka menuju ke warung lain di ujung persimpangan jalur pendakian lau di sana mereka mengisi perut yang mulai keroncongan dengan sepiring nasi pecel dan segelas teh hangat masih di warung yang sama mereka menjumpai empat orang bapak-bapak yang sedang ngopi dan merokok sambil mengobrol di pojokan di dalam warung sepertinya bapak-bapak itu pelaku spiritual karena dilihat dari pakaiannya yang hanya menggunakan kaos dan salun nampak juga rombongan pendaki asal Jakarta yang mereka jumpai di puncak tadi saat itu keempat bapak-bapak itu terlihat sedang mengobrol serius karena penasaran dengan apa yang diperbincangkan Hanim dan Ari pun sedikit menguping pembicaraannya pokok Sopo Wonge Singgang hati-hati mesti diganggu pelan diubeng-ubeng nedalane siapa saja yang tidak hati-hati pasti dibuat tersesat diputar-putari hanya di jalan itu saja lalu dari arah depan Hanim terlihat salah seorang pendaki dari rombongan asal Jakarta tersebut mengiakan apa yang dialaminya ternyata keempat bapak-bapak itu sedang menasehati rombongan itu rombongan pendaki tersebut mengaku mereka sempat disesatkan karena membuang air kecil sembarangan dan lain-lain sebagainya lalu keempat bapak itu berpesan kepada para pendaki tersebut agar selalu berhati-hati baik dari ucapan maupun kelakuan dalam menggunakan bahasa jawa halus sontak pesan tersebut mengingatkan Hanim pada ketiga orang kemarin dan satu sosok burung jalak yang berwujud menjadi seorang kakek di dalam mimpinya tak terasa waktu menunjukkan pukul tiga sore akhirnya rombongan pendaki dari Jakarta pamit kepada semua yang berada di warung tersebut mereka bilang mau turun via cemoraseu dan selang 10 menit kemudian Hanim dan Ari menyusul rombongan itu untuk turun lewat jalur cemoraseu karena juga mendapatkan masukan dari bapak dan ibu penjual tersebut singkat cerita sesampainya mereka di pos satu yaitu jalur cemoraseu saat itu burung jalak gading kembali datang kemudian mengitari Hanim dan Ari di sebuah ranting pohon yang seakan-akan ingin mengucap selamat jalan dan terima kasih kepada Hanim dan Ari lantas mereka pun tersenyum kepada burung jalak tersebut sekaligus mengucapkan terima kasih karena setiap mereka tetau arah disitu pula burung jalak itu hadir untuk menundukan arah mereka pun melanjutkan perjalanan turun dan sampai akhirnya mereka tiba di base camp cemur seu tepat memasuki azan maghrib dengan aman dan selamat mungkin dikarenakan mereka menjaga sebuah pesan untuk selalu berhati-hati baik ucapan maupun tindakan malam itu pun mereka bermalam di base camp untuk menunggu kendaraan esok pagi dan di akhir cerita mereka selamat sampai di kediri pada hari Rabu 4 September 2019 sekian cerita dari Hanim dan Ari saat melakukan pendakian ke gunung laut semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua khususnya para pecinta alam desa mawacara negara mawatata dimana bumi dipijak disitulah langit dikunjung gue pamit sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya jangan lupa like comment and share video ini salam permistisan duniawi salam restari selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton